Ketika ada salah satu, cobalah dipilah, cobalah di ikunya, kira-kira ini sudah benar atau tidak. Benar itu bisa dicek dari dua hal, apakah sihatun nakli atau sihatun fahmi. Sihatun nakli artinya, kutipannya ini benar atau tidak dari dia, tempatnya, caranya, itu sihatun nakli. Yang kedua sihatun fahmi, apakah pemahaman kita itu sama dengan teks yang kita baca. Seringkali satu teks, tetapi dua atau tiga orang yang berbeda, maka punya pemahaman yang berbeda padahal satu teks. Nah, menurut saya ke depan, Nabi itu ada namanya Musailama Al-Qadhab. Jadi dengan kerudukan Nabi itu yang tinggi setelah tanya di masyarakat, lalu dia berbohong aku Nabi. Nah, juga tidak sedikit ketika dia melakukan satu kebohongan dalam rangka, dia mencapai target-target itu. Nah, kita, ya kami lah atas nama dari MUI, ingin menjaga ini. Kanan kirinya yang terasa bohong, tadi umumannya, oh pemerintah ternyata masih ada potensi hok. Ini peringatan Bapak Pemerintah. Pemerintah, ayo pemerintah mau beri bicara yang benar, misi-misinya mau dibangun ke depan seperti apa, sekaligus juga menilai dari misi yang baik itu kira-kira integritas masing-masing calon bisa melaksanakan atau enggak. Terus dinilai oleh kita, kalau itu dilakukan, maka mencerdaskan, masyarakat silahkan memilih. Dan masyarakat bisa juga melihatnya seperti yang kita dambakan bersama, ini kayak festival, kompetisi, ya kayak olahraga lah, kayak Asian Games, atau olahraga-olahraga yang bisa kita tonton dengan nikmat, kayak kita nonton sepak bola. Kita inginkan seperti itu sebagai rakyat. Dan saya memang mempunyai kasus kemarin dengan cepatnya polisi, saya mengapresiasi. Karena saya khawatir kalau itu tidak cepat-cepat, malah membakar emosi masa, dan masa tanpa tahu persoalannya, tapi juga memicu barangkali kerawanan sosial. Terima kasih telah menonton!